Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel youtube Leslar Update Kabar-kabar menarik terhangat seputar Lestik Kejora dan Reski Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara me-like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Mengawali kabar terbaru di pagi hari ini Tentunya Mimin akan syukurkan kepada kalian kabar-kabar terupdate seputar Leslar Dimana kabar pertama ini datangnya dari kakak Rizki Bilar Yang tengah berada di backstage sahurnya Facebooker Disini terlihat kakak Rizki Bilar lagi sahurnya Dan tentunya salpok kepada handphone yang selalu berada di genggamannya Kira-kira kakak Rizki Bilar lagi video call atau lagi ngapain dia jadi kepo Dan tentunya ini lagi memperlihatkan sesuatu kepada Bang Raymond Ini para sahabat aduh makin kepo saja ya Dan di kabar berikutnya ini datang dari si cantik bos Bebsigelis Lesti Kejora Disini Dede Lesti Kejora tengah berada di backstage Aksi Asia ya Disini kakak dan Dede lagi mencari cuan-cuan nih untuk pernikahannya nanti ya Dan tentunya kita doakan yang terbaik semoga selalu dilancarkan dalam syutingnya ya Tetap semangat Di kabar berikutnya ini datang dari kakak Rizki Bilar Yang tengah berada di sahurnya Facebooker Disini terlihat kakak lagi mau menaiki tangga nih guys Tentunya kakak tidak mengetahui ya bahwa tangga tersebut terbuat dari stereofon Dan setelah itu kakak Rizki Bilar langsung terjatuh nih pada sahabat Aduh kasian sekali ya kakak Rizki Bilar Setiap di sahurnya Facebooker pasti ada aja nih Yang ngejailin atau ngejulitin seperti Vicky Prasetyo Yang selalu menjulitin kakak Rizki Bilar Jadi terjatuh deh ya Untung yang digunakan propertinya tidak berbahaya tentunya Dan disini aksi dari kakak Ficky seolah-olah tidak mengetahui nih Kalau kakak Rizki Bilar terjatuh Aduh jail banget ya Dan kemudian nih setelah kakak Bilar jatuh dari tangga Kemudian kakak Rizki Bilar mencoba nih untuk duduk di dekat Arafi Ahmad Eh ternyata dan ternyata kakak Rizki Bilar lagi-lagi terjatuh nih para sahabat Dan tentunya tidak mengetahui ya Kalau kursi yang akan didudukin oleh kakak Rizki Bilar itu terbuat dari stereofon juga nih Aduh kira-kira kakak Rizki Bilar ini harus jeli nih Yang mana stereofon yang mana tidak ya Jadi tidak terjatuh lagi Dan di kabar berikutnya nih datang dari dedek Lesti Kejora nih para sahabat Yang tentunya berada di panggung aksi Asia ya Di sini penampilan dedek Lesti Kejora Barat Tuh nih cantik banget Bos Bip Lesti Kejora ini memang luar biasa penampilannya setiap hari Semakin cantik ya Aura dari calon pengantin ini terlihat jelas Bahkan ketika di panggung aksi Asia Auranya terpancar jelas Dan di sini ada nasihat dari Ustaz Suki Al-Buguri Untuk dedek Lesti Kejora nih para sahabat tentunya Kata Abbas Suki Lesti Kejora adalah role model bagi masyarakat Lesti Lovers nih Karena dari penampilan selalu saja jadi trending nih Untuk semua fans yang melihat Lesti Kejora Dede adalah seorang wanita yang role model Dan tentunya jadi inspirasi nih buat para fansnya Ditambah lagi nasihat dari mamah dedek Yang begitu tegas nih para sahabat kepada dedek Lesti Kejora ya Di sini kata mamah Lesti Kejora adalah sosok wanita yang soleha Yang baik, cantik dan juga jadi inspirasi banyak orang Namun di sini dedek Lesti Kejora Jangan sampai menjatuhkan dirinya ke lantai ya Karena dari segi gaya fashion Baik itu terkata pun sering diikuti oleh para fans Karena Lesti Kejora merupakan salah satu wanita inspirasi nih Jadi jangan sampai dedek Lesti Kejora melakukan hal-hal yang tidak mestinya dilakukan Seperti jatuh ke lantai ya Dan disitu juga mamah dedek memberikan nasihat kepada dedek Lesti Supaya dedek Lesti Kejora bisa memberikan sesuatu atau contoh yang tidak menjatuhkan dirinya ya Wah ini merupakan nasihat yang benar-benar tegas nih Untuk dedek Lesti Kejora dari mamah dedek Insya Allah ya dedek Lesti Kejora tidak jatuh lagi ke lantai nih Dan di kabar berikutnya nih datang dari kakak Rizky Bilar Yang Alhamdulillah membagikan rezekinya nih untuk si dedek yang lagi sakit katanya nih Dede kecil ini lagi sakit ya guys tentunya Tim Anteve dan kakak Rizky Bilar membagikan sebuah rejeki Kepada anak tersebut ya The best banget ya Dan tentunya disini ada kabar dari akun sahabat ada pengagum Anduskot Leslar Bang Wawan katanya kepo terus nih Langsung saja dicecer beberapa pertanyaan nih kakak Rizky Bilar ya semalam Dan disini ada sebuah pertanyaan dari Kang Wawan Disini ada Denny Darko yang meramal bahwa kakak Dede Lesti Kejora menikahnya nih Tidak dalam waktu dekat-dekat ini katanya Tapi langsung dijawab saja nih sama kakak Rizky Bilar ya Tidak boleh percaya sama ramalan Katanya kan yang menentukan itu bukan ramalan Akan tetapi dirinya bersama Dede Lesti Kejora nih Kapan dan dimana akan melaksanakan resepsi pernikahannya nanti Dan disini sudah jelas ya Kita jangan percaya sama ramalan Daripada ramalan mending lamaran The best banget buat jawaban dari kakak Rizky Bilar Ini yang membuat kita bangga banget sama kakak ya Jawaban paling ter-the best dari kakak Rizky Bilar Untuk Kang Wawan tentunya Untuk itu tetap stay tune di channel ini ya guys Karena bakalan ada vitamin dan kejutan lainnya dari Leslar Itu dulu kabar terbaru Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Masih bersama Leslar Update Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh